Buat kalian yang ingin memulai usaha parfum refill, jangan bingung dan jangan ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Algar Channel, channel yang selalu setia. Memberikan edukasi seputar dunia parfum refill. Buat kalian yang ingin memulai usaha parfum refill, mempunyai brand parfum sendiri, saatnya kalian sekarang. Karena apa? Saya akan memberikan secara detail informasi yang pasti. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Saya ingin membuka sharing dari pertama kali saya mendirikan usaha parfum merintis. Dari budget minimalis hingga mempunyai grosir toko sebesar sekarang. 16 tahun saya merintis. Alhamdulillah, saya sekarang menjadi pusat grosir di kota saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha kita selalu berkah. Bagaimana untuk memulai tips membuka parfum refill, utamakan kalian mental. Mental terlebih dahulu. Untuk masalah modal, kalian bisa menyusul. Yang terutama mental. Kalian pastikan niat serta mental kalian sudah bulat. Karena apa? Perjalanan membuka usaha parfum refill itu sangat panjang. Banyak usaha parfum refill yang gulung tikar. Karena apa? Kemungkinan niat serta mentalnya kurang. Jadi mental serta niat harus kalian bulatkan. Dan kemudian, jangan lupa kalian berdoa. Berdoa. Minta doa untuk semua keluarga kalian. Dari bapak ibu, istri, beserta anak-anak. Jadi doa itu, insya Allah bakalan terijabah. Nah, kemudian untuk memulai usaha parfum refill, membutuhkan budget berapa sih? Untuk yang mempunyai modal besar, kalian bisa cari pusat brosir yang terpercaya. Dan untuk yang merintis, kalian minimaliskan budget kalian. Berapapun, kalian tabung sedikit demi sedikit dulu. Contoh, kalau kalian mempunyai uang dengan budget 500 atau 1 juta, kalian beli bibit berapa macam dulu. Jadi kalian save dulu. Nanti ketika kalian punya budget lagi, punya modal lagi, kalian beli bibit lagi. Itu yang saya lakukan 16 tahun kebelakang. Jadi, karena saya merintis dari nol, modal seadanya, jadi per 100 mili saya beli, per 100 mili saya beli. Belinya, bibit yang cepat lakunya. Insya Allah, pasti cepat laku. Dan ingat, pastikan brosir pusat yang terpercaya atau amanah. Nah, terus bagaimana untuk meracik dan perbandingannya nanti? Kalian diskusikan dengan pusat brosir yang kalian belanja. Bagaimana? Kalau toh kalian mau ngambil dari kita, kita selalu sedia paket usaha. Karena Alhamdulillah, banyak customer dari penonton Youtube saya yang ambil paket usaha dan mempercayakan bibit terbaiknya kepada kami. Jadi, perhatikan, kalian harus memilih pusat brosir bibit parfum yang amanah dan terpercaya. karena itu sangat rentan. Apa namanya ya? Bisa menjatuhkan atau bisa membuat usaha Anda bakalan panjang atau tidaknya. Karena apa? Kualitas ini sangat penting. Kualitas, jujur, dan terpercaya. Amanah itu sangat penting buat usaha. Jadi, harus jujur. Jujur, terpercaya, dan amanah. Itu yang paling penting. Kemudian, bagaimana cara pemasarannya? Untuk pemasarannya, kalian bisa promosi-promosi lewat WhatsApp, lewat teman-teman sejauh kalian, teman-teman lewat keluarga kalian untuk mempromosikan. Jangan khawatir, rejeki pasti ada. Yang penting, niat, semangat, dan istiqomah. Pasti usaha kalian insyaallah lancar dan berkah. Nah, bagaimana ketika kalian menghadapi customer kok sepi, belum ada yang beli. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena apa? Untuk merindis usaha parfum Rekun itu dibilang susah, nggak susah. Asal kita giat untuk promosi insyaallah pasti ada jalan. Saya dulu 16 tahun kebelakang pernah sehari, dua hari, tiga hari tidak mendapatkan customer sekali. Karena apa? Untuk merindis itu mencari pelanggan itu susahnya luar biasa. Apalagi parfum Rekun sekarang berjamur ada di mana-mana. Dengan banting harga lah tetapi ya Allah walam gitu ya soal kualitas. Yang penting jaga kualitas itu aja sih jaga kualitas harus ramah terhadap customer. Pasti customer atau pembeli suka dengan kita dengan toko kita. Intinya ketika kalian menghadapi customer yang lagi sepi nggak ada yang beli kalian jangan berhenti atau jangan putus asa. terus gali potensi kalian untuk promosi usaha parfum refill kalian. Karena apa? Di usaha parfum refill yang dibutuhkan itu semangat niat untuk meracit atau bla-bla lainnya itu akan berjalan seiring waktu kalian akan bisa dengan seiring waktu jadi nggak perlu bingung nggak perlu pusing kalian memikirkan aduh bagaimana merasiknya bagaimana perbandingannya itu nanti yang penting semangat dan niat jangan lupa doa nomor satu apalagi doa orang tua doa keluarga itu insyaallah terijabah dan yang paling menambah keberkahan usaha kita jangan lupa sedekah insyaallah dengan sedekah usaha kita akan berkembang terus-terusan insyaallah karena pastikan kurang usaha itu harus jujur percaya terpercaya dan amanah insyaallah usaha kita bakalan panjang kelimat video sharing seputar usaha parfum reveal mudah-mudahan video ini bermanfaat apabila banyak kesalahan dan kekurangan saya pribadi mohon maaf yang ingin sharing bertanya kalian bisa kontak WA langsung terhadap saya jangan lupa bantu like share dan komen itulah tips untuk membuka usaha parfum reveal mudah-mudahan bermanfaat yang sudah repeat order setiap harinya saya ucapkan terima kasih dan yang sudah berbelanja di beat parfum kepada kita saya ucapkan terima kasih juga saya himbau pembayaran untuk repeat orderan di toko kita kita tidak menerima pembayaran secara COD tapi pembayaran secara transfer saya pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wangi dan tetap wangi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih